Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Dini Bas di sini dan Andai Kajung Putri. Kita lagi road trip kecil-kecilan, tempatnya bagus banget. Di belakang kita ada danau, bagus banget. Dan kali ini, gue mau nyobain mobil yang sudah lama gue nantikan untuk dicoba. Mobil impian gue dari kecil, yaitu ini dia, BMW M4. Ini adalah BMW M4 Competition Pack. Jadi M4, cuman horsepower-nya lebih besar. Dan juga ada beberapa tune-up yang berbeda dari M4 standar. Hal yang paling mencolok yaitu ini. Ini pelak standar, diambil dari M4 GTS. Keren banget. Ini M4 Black on Black. Itu gantengnya parah sih. Small detail tentang M4 itu, kalau kalian lihat, ada semacam penukannya di mesin sini. Terus ini roof-nya juga carbon. Tuh, carbon fiber. Biar mass gravity-nya lebih rendah. Bisa sih pake sunroof, cuman standarnya M4 itu carbon rooftop gitu. Kalau misalkan kita ke belakang, disini ada quad pipe. Ini yang keren sih disini. Tulisan M4-nya dibikin hitam, cuy. Keren banget. Dulu udah jadi stealth banget. Sekarang, kita mau nyobain M4-nya di Black Super Drive. Black Super Drive ini adalah jalanan terbaik di Australia untuk dikendarai. Jadi mau naik motor, naik mobil, ini adalah jalanan terbaik di Australia. Dan sekarang, kita mau nyobain di situ. Yuk! M4 competition pack ini, mesinnya menghasilkan 440 horsepower. Lebih banyak, 11 horsepower dari yang M4 biasanya. Jadi mobil ini emang tenaganya gede banget. Tosnya udah di 1500. Oh my god. Tosnya gede banget. Menarik banget ini. Menarik banget gak, Sayang? Keren. Exhaust dari mobil ini, itu udah yang M-exhaust. Jadi, suaranya lebih kenceng lagi. M4 ini, kalau dibandingin seri 4 kemarin, of course ini lebih firm, lebih keras. Bahkan di settingan comfort pun, mobil ini itu berasa keras. Kacem Putih juga ngerasain ini, kan? Aduh, bisa begitu sakit susu. Ini resmi-nya lagi yang sport sih, jadi kasar banget emang. Gila. Nyalih, bro. Cobaan mobil, parah. Yow, disalip. Ada Ducati nyalip, guys. Di sini emang jalanan bagus banget. Jadi, banyak banget emang yang terus naik motor di sini, menikmati jalanan. Banyak banget. Tapi di sini juga banyak banget polisi sih, ngerinya. Iya, mirip banget. Dia gak takut jalanan. Di jalanannya bagus banget. Ini gedung apa? Gedung. Gedung. Ini pohon-pohon tinggi. Bagus-bagus banget dia semanengannya. Gila sih. Masuk jalanan beli gue gini pake M4-nya. Ini amat bener. Udah, grip-nya tuh dimana-mana ada. Di tengah tikungan lagi belok tuh, grip-nya masih ada banget. Bener-bener gak lulus grip sama sekali mobil ini. Oh, gila. Gila juga. Wah, parah. Wah, parah. Gitu gak keren. Kamu kalau gini juga nanti nyalin, eh, ketemu lagi ya mobil yang terakhir. Gitu ya. Agak korb elok ini. Kayak ditahan. Pas sama tracer control-nya tuh ditahan. Biar gak bannya tuh gak wheel spin gitu loh. Pinter tuh. Iya. Nah, sekarang gue lagi matiin nih. Gue lagi matiin. Kalau misalkan digas. Jangan lah, serem. Ya kamu lagi-in. Udah bagus-bagus dikasih tracer control-nya. Nah, kan. Baru deh kalau usahakan dipasih-pasih ke tracer, baru dia bisa keluar semuat. Ternyata pas pirulut. Nah, hukumnya lagi berhenti sebentar. Gue mau jelasin interior mobil ini dan fitur-fiturnya yang ada di sini. Mulai dari steering wheel dulu. Ini steering-nya yang M Performance Steering Wheel. Ini ada pedal shift. Dan di sini, kalau kalian lihat, itu tombol M1. Yang ini tombol M2. Ini untuk nge-record apa aja settingannya untuk mobil ini. Di sini RPM-nya, redline-nya di 7000. Tadi pagi, ketika dingin, redline-nya itu di 6000. Seperti video ini. Kalau mobilnya masih dingin, redline-nya tuh mulai dari 6500 ini. Tapi nanti kalau udah panas, redline-nya tuh mulai dari 7000-an sini nih. Pinter juga ya, redline-nya bisa berubah-rubah. Tergantung suhu mesin. Ini transmisinya, seperti gue bilang tadi, ini DCTM to 7-speed. Kalau kalian perhatiin, nggak ada tulisan park-nya. Karena mobil ini nggak ada gigi park. Jadi ketika masuk netral, mesinnya dimatiin, handbrake diangkat. Dia menjadi park. Nah, di sini yang seru nih permainannya. Ini itu untuk mengganti transmisi. Ada 6 settingannya. D1, D2, D3. S1, D2, S3. Kayak lagi kuliah. Di sini ada settingan untuk mesin. Di sini ada settingan untuk suspensi. Dan di sini ada settingan untuk setir. Nah, untuk lebih jelasnya, gue jelasin di iDrive-nya. Jadi kalau kita masuk ke My Vehicle ini. Terus di sini ada settingan untuk M1, M1 dan M2. Ini hubungannya ke sini nih. M1, M2. Nah, kita settingnya bisa dari sini nih. Nih, gue masuk ke M1. DSC. Itu artinya dalam USB Control-nya. Itu bisa dimatiin. Bisa dinyalain atau bisa pakai yang MDM-nya. Kemudian ada engine. Engine itu yang ini. Nah, di sini ada settingannya. Sport, Sport Plus, sama efisien. Kalau masuk Sport atau Sport Plus, suara kenapotnya akan berbeda. Menjadi lebih keras. Kemudian ada sesisnya. Ini untuk handling-nya. Jadi suspensinya ada comfort, Sport, sama Sport Plus juga. Makin ke atas, makin keras settingannya. Makin firm. Kemudian kalau ke bawah, steering. Ini untuk mengatur berat dari steering wheel-nya. Itu ada Sport, Sport Plus, sama juga ada comfort. Jadi comfort. Kalau comfort, steer-nya makin enteng. Sport Plus, steer-nya makin berat. Kemudian ada transmission-nya. Ini yang gue bilang tadi. Itu untuk di sini nih, transmission-nya. Ada D1, D2, D3, S1, S2, S3. Kalau interior mobil ini ya memang mostly mirip BMW lah ya. Desainnya sama. Seri 3, seri 4, semuanya sama. Cuma ini bedanya. Ini carbon fiber bahannya. Jadi sedikit lebih sporty. Kursinya juga ini modelnya agak sedikit lucu. Karena ada bolongannya di tengah sini. Gue juga nggak ngerti kenapa mungkin untuk Safeway. Other than that, mobil ini ya pretty normal BMW sih memang. Ini gue menemukan jalan yang speed lipitnya seterah 100, guys. Jadi lumayan lah. Wow, 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 wow. Gila. Parah. Beneran ya mobil ini handlingnya. Itu hauce. Hauce banget. Hauce kan sayang? Ngomongnya. Hauce. Hauce. Gila, kalau pakai sports plus steeringnya langsung berat banget, guys. Dan ditambah suara kenafoutnya dulu. Ya ampun. Mobil ini ya, itu sweet point-nya ya. Sweet spot-nya itu tuh di antara 4.000 RPM ke atas. 3.000 RPM ke atas tuh tenaganya bener-bener keluar banget, cuy. Wah, enaknya handlingnya. Wah, enaknya handlingnya. Beneran-bener keluar banget. Beneran-bener mobilnya tuh kayaknya gak bisa kehilangan grip, tau gak sih, guys. Aduh, aduh, aduh. Ah, ah. Tergonjang ganjing. Tergonjang ganjing. Wah, bagus banget. Jelan-bener bagus banget, guys. Parah. Bagus buat disetirin atau kepadanya? Bagus buat disetirin, kepadanya kan juga bagus sih. Bagus buat disetirin kan? Wah, puas banget punya M3, M4, atau sports car lainnya disini. Punya jalanan ke dunia, nostalgia. Aduh. Kenapa, sayang? Lu mahal? Engga. Cuman, aku bener-bener tadi terlemparkan begini. Karena aku gak bisa pegangkan apa-apa. Aku cuma bisa pegangkan ini. Ini bener-bener one of the best driving route I've ever been, sih, guys. Ini bener-bener selogus itu loh jalanannya, sayang. Karena beli-beliku. Iya. Beli-beliku, mulus, sepi lagi. Dan creepy banget. Makanya bener-bener. Top Gear ini the best. Ya, makanya menurut North Gear ini the best route in Australia. Ya, setuju sih, gue. Oh, no, honey. Kenapa? Fuel Reserve. Jerek-jerek, besinya habis. Oke, jadi kita sudah sampai di tujuan akhir, yaitu di Love Lake Mountain Resort. Bagus banget tempatnya. Ini biasanya kalau lagi bersalju, sebagus itu di sini. Menurut kamu gimana mobilnya, sayang? Menurutku mobilnya sangat bagus. Terus? 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 Kalau misalnya nggak bisa nyetir, jangan pakai mobil ini. Kalau misalkan baru nyetir banget, jangan pakai M3 atau M4 deh. Brutal banget. Tenaga gue separah. Menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian mobilnya keren atau enggak? Dan bagaimana pendapat kalian tentang jalanan tadi menurut di sini? Gue sih suka banget karena jalanannya bagus banget ya. Ya, ini bagus banget ya. Jalanan bagus banget. Oke, guys. Kalau gitu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay safe di jalan. And I'll see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.